Halo, selamat datang di channel COVID Technician Channel COVID terupdate di Indonesia Vlog kali ini kita akan membahas mesin ini nih Mesin kopi ya, tetap kita akan bahas lagi nih Mesin kopi ini yang selama ini sih kita belum pernah ada di vlog ya Hari ini kita bahas yang ini nih, ini mesin kopi otomatik Kan kita sudah bahas sebelumnya ada mesin kopi itu jenisnya ada yang elektrik Nah elektrik itu ada yang otomatik, ada yang prosumer Itu dari operasional sistemnya ya, ada yang volumetrik Nah ini otomatik, otomatik ini biasanya digunakan di home use dan officious Oke langsung aja kita bahas mesin ini seperti apa ya teman-teman semua Oke, ini mesin hari ini datang ke COVID Technician Dia butuh perawatan dan perbaikan ya Nah mesin ini otomatik Merknya Krups, serinya ini EA8100an ya Kalau nggak salah EA8100 ya teman-teman semua Mesin kopi otomatik itu apa sih COVID Technician Mesin kopi otomatik itu simpelnya gini Ada mobil yang kita nggak perlu mencet kopling kan ya Seperti itu, mirip-mirip seperti itu Jadi kita tinggal masukkan bins Nanti dia tinggal kita sudah ada programnya disini Tinggal kita pencet jadi espresso Atau kita mau steam susu jadi cappuccino, cafe latte bisa ya teman-teman Oke, anatomi mesin otomatik itu seperti apa sih COVID Technician Semua hampir mirip, pastinya tetap nih ya Otomatik itu ada water tanknya Ini ada water tank, terus juga ada Ini ada grindernya disini ya Cuma ini lagi dibongkar Karena memang tadi kliennya minta dikerjakan cepat Ya kita bongkar, kita sudah tahu perawatannya seperti apa Agar dia selalu prima ya Nah ini ada grindernya disini Biasanya ada binshoppernya Ini water tank, ini disini panel kontrolnya ya teman-teman semua Panel kontrol ada on-off, ada espresso single, espresso double Ada nanti buat cappuccino-nya, steam susunya juga ya teman-teman semua Kelemahannya apa sih ini COVID Technician? Mesin itu nggak ada kelemahan ya Mesin itu dia akan menjadi kekurangan atau kelemahan Ketika kita tidak lakukan hal-hal penting pada mesin tersebut Contohnya yang biasa COVID Technician selalu ingatkan Mesin itu butuh perawatan Satu Kedua butuh penggunaan yang tepat Dua ya Butuh penggunaan yang tepat Yang ketiga Dia juga butuh yang namanya recalibrating atau overhaul Karena pada saat tertentu setelah dia digunakan untuk membuat produk Dia butuh overhaul Jadi sistemnya ini nanti di overhaul, dibersihkan Dan dia agar bisa selalu prima Nah tiga hal ini selalu terlupakan ya Di Indonesia ini banyak yang tidak menyebutkan hal-hal seperti itu Hanya taunya oh mesin kopi bisa bikin espresso Oh mesin kopi ini mudah tinggal tekan tombol dia sudah bisa bikin espresso Gitu ya teman-teman Jadi tiga hal tadi perlu kita ingatkan juga Bahwa kita butuh mesin ini Ya tadi ya Butuh perawatan Penggunaan yang tepat Ya kan Terus butuh overhaul Perawatannya seperti apa? Mesin-mesin otomatik Sangat simple Mesin otomatik itu karena grindernya biasanya tergabung menjadi satu Terus water tanknya juga Dia tidak butuh water plumbing Yang khusus untuk menuju ke mesin ini Untuk buat menu Airnya mesti diperhatikan Biji kopinya juga Jangan yang terlalu mudah roastingnya ya teman-teman semua Karena kalau terlalu mudah dia tuh akan lebih hard Dia akan lebih alot Kita butuh yang crisp Kalau bahasa kita tuh crispy ya Ini crisp Kita butuh yang renyah Biji kopinya Karena memang grindernya bukan yang profesional di mesin ini Jadi dia memang butuh biji kopi yang karakter tertentu Terus airnya yang mesti bagus juga Sama kebersihannya Terutama kebersihan dari sistem air Waterflownya di dalam mesin ini ya Karena memang disini ada tabletnya untuk membersihkan Untuk discale Discale itu membersihkan jalur air ya teman-teman semua Terus juga yang perlu diperhatikan sekali lagi Selalu COVID technician ingatkan itu adalah listriknya Sumber powernya mesti stabil Karena kalau nggak stabil Pastinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dengan mesin ini ya teman-teman semua Cara penggunanya seperti apa COVID technician Mesin-mesin otomatik itu punya ciri khas sangat mudah Dia tombol-tombolnya sudah pasti otomatik Kita tinggal mau yang mana nih Disini ada on-off Ini ada single, double Ada steam Terus ada yang buat cuci mesinnya Atau discale mesinnya Sudah seperti itu aja Jadi semua berdasarkan panel kontrol tadi Di otomatik sistem disini ya Apakah mesin ini layak untuk digunakan dalam bisnis? Kalau menurut COVID technician Mesin kopi ini hanya cocok digunakan untuk rumahan Dan office Office pun juga bukan yang high pressure ya Atau penggunaan tingkat tinggi Tapi kantor berapa banyak sehari Paling juga 8 cup sehari Dan tentunya juga perlukan perawatan Oke ya teman-teman semua sudah mengerti ya Dari anatominya sudah jelas Dia biasa ada grindernya Ini water tanknya Kalau mau lihat dalemannya ini Sudah kelihatan disini ada chamber untuk puknya Puk itu apa? Ampas kopi Bahasanya disebutnya puk ya Nah ini yang disebut dengan grindernya tadi ya teman-teman semua Ada disini semua grindernya Ini grinder kopinya Nanti dia akan otomatis membuat espresso Ketika kita mau steam kita tinggal tekan yang lambang uap Kita tinggal steam nanti Biasa Disini ada steamannya Kita naikkan dulu Nah ini steamannya Ya teman-teman semua Bisa turun naik nih Jadi ngikutin gelasnya Kalau gelasnya kecil kita turunin Kalau gelasnya agak tinggi kita naikin Sekali lagi teman-teman Ini mesinnya Krups tipe EA81 00 ya Pokoknya 8120, 8150 Itu ada tipe Tapi semua mirip seperti ini Secara sistem, secara anatomi Semua sama ya Di mesin otomatik yang merek Krups terutama Oke teman-teman Sementara itu dulu dari Coffee Technician Penjelasan untuk mesin kopi otomatik Jadi mesin kopi otomatik itu apa? Mesin kopi yang memang dia semua serba otomatik Kita tinggal pencet satu tombol Kita tekan satu tombol Dia langsung otomatik meng-grinder Otomatik dia akan mem-brewing Jadilah espresso kita Dan kalau kita mau steam Kita tinggal pencet lagi tombol untuk steamnya Gitu ya Dan tiga hal perawatan tadi Jangan lupa Selalu Apa? Mesin-mesin otomatik ini Perhatikan bagaimana cara penggunaan Perhatikan juga binsnya Yang akan kita gunakan Perhatikan juga airnya Dan kita juga perlu yang namanya Overhaul terhadap mesin-mesin yang kita gunakan ya Karena analoginya gini Mobil aja kita ganti oli Motor pun kita ganti oli Masa kita mesin gak ada perawatan ya Oke teman-teman itu dulu dari kita Sampai jumpa di vlog berikutnya Dan see you next vlog Thank you Terima kasih telah menonton